Halo teman-teman, kembali channel Arsika di video kali ini saya akan berikan kalian tutorial bagaimana caranya menggambar rencana fondasi dan taibim teman-teman ya kurang lebih seperti ini, jadi untuk teman-teman yang baru bergabung jangan lupa ditonton video part sebelumnya karena kita akan membuat gambar D&D lengkap dari dena hingga nanti pelambing teman-teman ya jadi dari rencana arsitektur, struktur maupun MMP teman-teman ya jadi untuk teman-teman yang baru bergabung jangan lupa di like, komen, subscribe dan di share ke teman-temannya dan jangan lupa jangan di skip-skip karena biasanya ada tips and trick cara shortcut yang cepat untuk menggambar teman-temannya di tengah-tengah video biasanya saya berikan jadi untuk teman-teman yang baru bergabung jangan lupa di subscribe dan langsung saja kita ke videonya let's go oke teman-teman, jadi yang pertama-tama itu langsung saja kita copy centerline kita langsung loncat ke rencana struktur jadi untuk teman-teman yang belum menonton video sebelumnya silahkan ditonton dulu karena kita akan menggambar D&D untuk contoh gambar sekolah jadi disini kita sudah copy centerline dari dena lantai 1 karena kita mau membuat yang namanya rencana fondasi jadi untuk fondasi kali ini kita menggunakan fondasi pile cap dengan fondasi dalamnya bore pile kita langsung saja arrow dulu ya ke samping centerline nya seperti ini teman-teman kita langsung saja menggunakan dimensi ukurannya itu kurang lebih kita rectangle 1500 dikali 1500 teman-teman jadi pile capnya kita menggunakan 1,5 x 1,5 dengan perletakan di as teman-teman ya as pada centerline untuk kolomnya ini kita tinggal copy saja dari gambar denang yang kita buat di video sebelumnya ya teman-teman ya jadi teman-teman yang belum menonton video kemarin silahkan ditonton karena ada banyak gambar mengenai rencana struktur rencana struktur dan rencana arsitektur teman-teman ya dari rumah tinggal hingga bangunan dua lantai kalau sudah seperti ini rencana fondasi pile capnya teman-teman kita tadi rectangle 150 sorry 1500 x 1500 langsung saja kita klik AR AR ini adalah air ray teman-teman ya di mana kita bisa menggantarkan suatu objek menjadi banyak tinggal kita cek aja jarak ke kanan itu 4500 ke atas 3500 kita ketik aja web twin nya 4500 ke atas 3500 nah untuk panjangnya ini tinggal kita klik hasil ray nya kita tarik ke sebelah kanan teman-teman kita tarik ke sebelah kanan hingga banyak seperti ini lalu kita copy ke bawah sekali lalu kita tarik yang garis segitiga ini yang biru ke bawah hingga habis nah jadi rencana fondasinya sudah selesai teman-teman ya kita langsung aja loncat ke gambar rencana taybim karena terlalu singkat kita ke gambar rencana taybim kita nolkan semua kolom dan row di area array ini teman-teman yang kita kasih satu satu yang ini juga satu satu teman-teman lalu sudah seperti ini kita eksplot dia kita hapus apa kita hapus saja untuk file cap yang tadi langsung saja kita array lagi sama seperti tadi caranya array kita isi batwin nya 4500 untuk batwin row nya kita isi 3500 seperti ini lalu kita klik aja yang segitiga biru ini ke sebelah kanan hingga full teman-teman ya yang ini juga array 4500 row nya ini kita ketik satu lalu kita tinggal tarik saja warna biru ini full sampai garis as yang kita buat teman-teman nah kalau sudah seperti ini tahapan selanjutnya itu adalah kita membuat taybim nya taybim itu apa taybim itu sama seperti sloff teman-teman ya dia berdiri di atas fondasi biasanya kalau istilah sloff itu saya gunakan di fondasi dangkal biasa batu kali ya batu kali ya atau batu gunung itu menggunakan sloff ketika dia menggunakan fondasi dalam namanya biasa saya ubah jadi taybim seperti itu kita menggunakan dimensi lebar 300 teman-teman ya atau bisa juga kita kombinasikan menjadi lebarnya 250 untuk perhitungannya bagaimana sih caranya membuat atau menentukan dimensi kolom maupun taybim teman-teman bisa cek di video sebelumnya saya pernah membuatkan cara perhitungannya menggunakan excel ya kita itu hitungan sederhana kalau mau hitungan lebih bagusnya teman-teman bisa menggunakan aplikasi perhitungan struktur lain sebagainya teman-teman ya nah kalau sudah seperti ini tahapan selanjutnya itu tinggal kita AR lagi array sama kayak tadi tahapannya kesamping yang batuan yang kolomnya ini kita buat 1500 sama rownya juga 3 batuannya ini 3500 teman-teman jadi untuk teman-teman jika video ini kecepatan bisa diulang-ulang ya kita tinggal ML lagi J Z S 2250 lalu kita tarik aja dari middle sini ke atas teman-teman kalau sudah tinggal kita AR lagi array rownya 2 kolomnya ini kita coba aja 7 batuannya 4500 row batuannya ini 3500 hingga terbentuk seperti ini teman-teman ya ini tinggal kita copy ke bawah lalu kita tarik lagi yang warna biru ini sampai mentok full sampai row 1 lalu yang ini tinggal kita array lagi ini 7 kolomnya 7 batuannya 4500 rownya 1 teman-teman ya jadi untuk gambar rencana fondasi file cap seperti ini gambar rencana tie beam seperti ini teman-teman tapan selanjutnya itu adalah pemberian keterangan teman-teman ya jadi untuk keterangan ini kita buat dia ada di layout teman-teman ya untuk gambar etiketnya jadi untuk teman-teman yang bingung bagaimana caranya menggambar atau memberi keterangan di layout membuat etiketnya seperti apa teman-teman bisa nonton video sebelum ini karena kita buat step by step stepnya lengkap teman-teman ya jadi teman-teman bisa pelajarin lebih dalam mengenai gambarannya ini kita buat apa kita buat kita beri keterangan untuk fondasi file cap nya ya tinggal kita tarik aja ini ke kiri atas kita tarik sampai ketemu gambar kita lalu kita move seperti ini lalu sudah seperti ini tinggal kita tarik lagi garis rectangle yang ini ke bawah garis view nya teman-teman ya ke area pop hingga seperti ini jadi otomatis dia etiket yang ada disini dan dimensi yang disini tidak bergerak teman-teman ya ketika posisi gambar yang ada di dena dengan posisi gambar yang ada di layout itu sama teman-teman ya ini tinggal kita stretch saja ke samping 7 ke atas juga 7 ke bawah juga 7 teman-teman ya jadi keliling 7 kita extend dia supaya apa supaya tidak kena dengan gambar fondasi file cap nya lalu tinggal kita beri keterangan rencana rencana fondasi file cap seperti ini disini juga kita buat rencana fondasi file cap kita enter saja ketika dia terlalu besar terus kalau sudah seperti ini ini tergolongnya struktural teman-teman ya struktur ini berubah namanya jadi str nah kalau sudah seperti ini tahapan selanjutnya itu adalah pemberian keterangan pada gambar kita teman-teman ya ini kita kasih keterangan PC01 1500 x 1500 teman-teman ya artinya apa PC itu file cap ini nya 2 baru kita justifikasi nya middle center lalu tinggal kita geser ke sini habis itu tinggal kita copy aja ke atas lalu kita select semua kita copy ke samping ini sebanyak 7 seperti ini teman-teman ya jadi rencana ponosi file cap nya sudah selesai lalu selanjutnya itu adalah kita buat lagi taybim rencana taybim itu sama seperti tadi caranya kita tinggal klik aja area mvue nya terus kita geser ke sebelah kanan lalu kita move kita klik middle point lalu kita geser ke sebelah kiri habis itu kita select mvue nya kita klik lalu kita geser ke titik pembatas etiket kita seperti ini teman-teman otomatis dia akan pindah ke tengah seperti ini tahapan selanjutnya kita hapus semua objeknya gambarnya yang keterangan tadi terus kita letakkan dia di tengah kita kasih kode dia TB taybim untuk dimensinya 250 50 x 500 teman-teman lalu kita tinggal copy aja dia ke atas sama kayak tadi tahapannya habis itu tinggal kita select semua copy AR 6 baru kita klik copy spasi AR itu array spasi 6 gitu teman-teman caranya coba kita ulang jadi untuk cara cepatnya teman-teman bisa pelajarin ya jadi jangan di skip-skip supaya tau cara cepatnya seperti apa karena biasanya saya kasih cara-cara cepat itu ada di pertanganan video misalkan saya mau banyakin objek select objek copy cari mid-nya dimana AR spasi jumlah yang mau di array berapa 7 spasi baru klik seperti ini teman-teman jadi otomatis dia jadi banyak lalu yang ini kita ubah jadi rencana taybim nah disini juga rencana taybim str-nya ini jadi 3 ini kita kasih kode str1 ini str3 atau begini aja s03 ini s01 yang ini s04 sorry ini a04 ini a01 nah jadi kalau sudah seperti ini teman-teman bisa ctrl-p baru preview untuk ngecek hasil gambar yang kita buat tadi seperti ini jadi tebal tipisnya ada semua teman-teman jadi jadi untuk videonya mungkin sampai sini saja untuk teman-teman yang baru bergabung jangan lupa di like comment subscribe dan see you the next video bye-bye bye-bye selamat menikmati